dilanjutkan kembali tentang tutorial membuat webcut cantik menggunakan interval dan bootstrap disini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi atau instalasi dari modul disini dari modul yang namanya modul devil disini saya akan instalasi modul devil dan bagaimana cara mengkompulasi nya modul devil ini nantinya kan akan dibuat untuk membuat seperti konten dummy untuk konten tertentu, misalnya disini kan ada konten article, basic page, dan selanjutnya konten dummy ini biasanya devil ini biasanya digunakan untuk membuat artikel secara otomatis, biasanya kalau website dalam proses pengembangan kita bisa menggunakan devil nah pertama kita kita kan punya tiga konten title ini memiliki kita lihat disini untuk konten title artikel disini terdapat title, body, tags, image, gallery, dan youtube ini kan konten gallery dan youtube nah kita buat artikelnya dulu kita buat kita tes ya seperti ini nah ini untuk thumbnail nya nah ini untuk gallery kita bisa upload secara unlimited jadi kita klik telusuri kemudian klik upload seperti ini misal seperti ini seperti ini kita klik upload seperti ini jadi misal unlimited nah nanti kita disini supaya tidak satu persatu kita bisa gunakan yang namanya modul flow upload nah sekarang untuk youtubenya kita melakukan e-frame seperti ini e-frame kemudian nanti diambil dari youtube disini kita klik bagi kemudian pilih sematkan kemudian copy disini nah disini oke dan kita klik save seperti ini kalau ini youtubenya kan tidak ada koneksi internetnya jadi seperti ini kalau ada ini tampil nah kan disini untuk si galerinya disini tidak apa ya tidak sama ya ukuran gambarnya untuk itu kita coba untuk atur lagi supaya gambarnya sama klik structure content level article kemudian pilih manage display pada nanti pada galerinya kita klik disini oke selanjutnya kita pilih bagaimana supaya sama bisa seperti ini klik update kemudian klik save dan kita coba lihat kontennya ya tadi kita lihat kontennya oke gambarnya sudah sama ya satu dua satu ini dua satu dua tiga ya walaupun tidak di cropping secara sama ya nanti kita buat image style baru ya ini 220 ini 220 kali 182 ya jadi tidak sama juga ini soalnya image style nya custom nya kan harus kita buat dulu bisa juga jadi bisa juga kita buat dulu kan kalau ini tidak ada istilahnya crop 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 image nya fungsi crop image pada image style nya nah kita coba yang sudah kita itu apa kita buat atau untuk mengatur membuat image style baru bisa Anda buat bisa Anda lihat di root93.co.id kita coba lagi manage display kemudian kita coba kita menggunakan yang namanya posting disini ini image style yang sudah saya buat jadi ada fungsi yang namanya disini yang namanya scale and crop jadi semua gambarnya nanti sama ukurannya karena ada fungsi scale and crop kita gunakan image style yang sudah saya buat klik save nanti untuk cara membuat image style baru bisa dilihat di root93.co.id sekarang kita coba lihat apakah semua artikelnya ukurannya sama ya itunya nah oke disini sudah sama hanya masih tertindih ini memang kecil ini ukurannya oke 1 2 3 ya ini 1 2 3 ya tidak berarti ini cuma nanti bisa diatur lagi ya kita cek lagi ini sudah 680 kali 360 coba yang bawah 680 kali 360 nah sekarang sudah sama ya nah sekarang kita siapkan modul yang namanya modul devil nah nanti kita akan menggenerate maksudnya membuat konten untuk si artikel secara otomatis dengan modul devil pertama kita harus install dulu untuk modulnya ya kita klik install modul kemudian kita telusuri cari modulnya devil oke klik install modul cari modulnya devil cari nah kita devil devil disini klik devil, devil generate kemudian klik save nah ini ya development devil, devil generate klik save, jadi devil ini fungsinya nanti untuk membuat artikel seperti content dummy ya, jadi secara otomatis dia akan membuat artikel untuk content return true kita close dulu lama juga ya sekarang sudah diaktifkan ya langsung saja kita configuration kemudian pilih development kemudian pilih generate content nah kita untuk generate content nya mau yang mana ini mau basic fact, slideshow atau artikelnya disini kita akan menggenerate untuk tipe content artikel klik disini kemudian generate nya mau berapa misalnya 20 untuk mengembalikannya jadi untuk menghapus secara otomatisnya kita mau berapa hari 1 minggu 1 jam 1 hari 1 minggu 1 bulan dan 1 tahun kita 1 day lah 1 hari saja ya kita coba maximum number of 4 intitel 4 oke kemudian kita pilih saja ya kita klik generate nah sekarang sudah di generate ya kita lihat content nya sudah jadi apa belum click content nah disini kan sudah dibuat secara otomatis content nya oke content untuk artikel disininya anonymous oke kita lihat artikel nya oke oke sudah jadi seperti ini untuk content image nya untuk thumbnail nya disamakan kita coba dibedakan lagi untuk ngetesnya coba kita ke original saja ya supaya terlihat ada perbedaannya kita reload nah kita lihat disini kita ubah dulu ya ke original image supaya terlihat perbedaannya disini disini kita coba click reload ini kontennya kan sudah digenerate disini sudah terlihat kontennya sudah digenerate oke nanti coba supaya terlihat perbedaannya nanti untuk gambarnya kita ubah ke original image click structure content type kemudian pilih artikel kemudian manage display nanti coba kita ubah dulu ke original image nanti bisa dilihat bahwa untuk gambarnya disini ada perbedaan seperti ini panjang pendeknya atau kita coba yang lain seperti ini 1 2 3 4 5 ini ada yang di upload 1 untuk tag seperti ini oke jadi nanti bisa anda install untuk modul devil jadi untuk membuat artikel secara otomatis jadi seperti content dummy jadi nanti kan dalam proses development kita lihat dulu konten yang akan kita atur ya oke mungkin cukup sekian saja nanti dilanjutkan pada tutorial berikutnya oke